oke bro balik lagi dengan saya, sepertinya tidak perlu memperkenalkan diri ya bro ya, soalnya setiap video selalu memperkenalkan diri bosen juga, mungkin di next video ya di video kali ini mimin mau share bagaimana caranya menghapus tweak atau modul magisk sisa yang sudah kita hapus tapi masih menempel di android kita heee, sebenarnya modul magisk atau tweak yang sudah kita hapus itu memang benar nyakut apa enggak sih di android kita ada motor bentar sebenarnya modul magisk atau tweak yang sudah kita hapus dan masih ada sisanya di android kita belum benar-benar terhapus itu ada beberapa ciri-cirinya adhaa oke daripada kalian harus penasaran dan kalian harus bingung dan kalian harus komentar sesuatu yang kalian lihat di video, mendingan kalian langsung aja ke videonya, oke cara mengetahui kalau misalkan tweak dan modul magisk yang sudah kita hapus itu masih tersisa di android biasanya menimbulkan beberapa ciri-ciri nih bro android kalian bakalan cepat banget suhunya naik jadi walaupun kalian main game itu baru sebentar tapi suhunya langsung tiba-tiba udah panas dan kadang kalau misalkan kita scroll di bagian home atau membuka sebuah aplikasi akan sedikit bergetar dan terasa kayak lag dan disaat kita membuka aplikasi itu ada sedikit delay beberapa detik kadang ada delay 1-2 detik yang lebih parahnya lagi kalau misalkan kita membuka aplikasi itu pasti langsung setak di logo aplikasinya ada juga yang aplikasinya itu enggak bisa dibuka jadi kita harus restart dulu hp nya baru aplikasinya bisa dibuka secara normal disini gue mau satukan modul magisk yang kemungkinan ini bentrok semua dari mulai fde, lkt, magnetar, network, nls, dan yang kebawahnya itu enggak dan disini semuanya sudah di install sudah dipasang semuanya untuk modul magisk yang kebawahnya itu enggak bentrok ya bro hanya fde, lkt, magnetar, dan nfs itu sengaja sama gue disatukan sengaja sama gue di install semua dan bagaimana sih cara menghapus modul magisk yang sudah kita hapus disini sama gue di hapus dulu nanti gue bakalan kasih tips gimana caranya menghapus total modul magisk yang sudah gue hapus walaupun di bagian modulnya sudah gue hapus tapi file sampahnya masih nempel di sistem android kalian oke dan selanjutnya kita restart android nya nah kalau misalkan android kalian sudah nyala kalian buka magisk dan kalian pergi ke bagian modul gue mau buktikan kalau misalkan modul magisk yang sudah gue install tadi sudah terhapus pada dasarnya modul magisk dan tweak itu ada di folder data dan di folder sistem mungkin di folder lain itu hanya beberapa aja kebanyakan ada di folder data dan sistem saya kan tadi sudah hapus modul magisk dan fde, lkt, nfs dan magnetar tapi di bagian scroll itu masih sedikit bergetar masih sedikit lag jadi otomatis modul magisk yang sudah gue hapus tadi itu masih ada yang berjalan kalian juga bisa cek suhu baterai dan suhu cpu kalian temperatur nya mencapai 43,5 derajat celcius jadi hp ini lumayan panas padahal modul magisk nya sudah dilepas oke sekarang kita langsung ke protect nya tadi modul magisk nya sudah gue hapus tapi disini masih ada nfs manager jadi aplikasi nfs manager itu tidak bisa dihapus walaupun modul magisk nya sudah dihapus cara menghapus nya kaya gimana bang cara menghapus nya kalian cukup pergi ke bagian pengaturan yang ada di android kalian ini berlaku buat kalian yang pakai fkm dan kernel auditor kalian masuk ke aplikasi dan klik aplikasi nya kemudian pergi ke penyimpanan dan kalian hapus penyimpanan dan cache nya kalau misalkan datanya sudah dihapus kalian bisa langsung hapus aplikasi nya udah itu belum clear bro kalian bisa langsung masuk ke root kemudian kalian cari folder data setelah ketemu folder datanya kalian masuk dan kalian cari folder yang namanya nfs dan ini berlaku buat kalian yang pakai modul magisk nfs injector kalian hapus aja foldernya seperti menghapus folder pada umumnya terus kalian bisa langsung cek modul magisk atau tweak yang lainnya mungkin masih ada yang nyangkut nah disini masih ada lkt memory txt itu adalah modul magisk lkt yang gue hapus tadi kalian bisa langsung hapus file nya dan selanjutnya kalian bisa cari lagi modul magisk atau tweak yang kalian install jadi sebelum install modul atau tweak kalian harus paham dulu modul magisk atau tweak yang mau kalian install jadi kalian tahu lokasinya itu ada dimana intinya modul magisk atau tweak yang kalian install itu ada di folder data dan ada di folder system nah kalau misalkan kalian masuk ke folder system masih banyak lagi folder folder yang lainnya jadi kalian harus lebih teliti selanjutnya kita pergi ke bagian system kalau yang namanya tweak pasti ada yang masuk ke build prop jadi kalian harus cek juga bagian build prop nya tweak yang kalian install lewat TWRP dan masuk ke build prop itu lokasinya ada di paling bawah batas sistem yang ada di build prop yang paling bawah itu ditandai dengan huruf angka yang secara acak bisa kalian lihat yang ada di video kalau misalkan kalian masih menemukan kode yang ada di bawah yang gue kasih kurung itu adalah tweak kalian bisa menghapus tweak tersebut kalau misalkan kalian sudah tidak menggunakannya folder yang selanjutnya yang tempat bersemayam nya tweak itu ada di folder bin tweak dan modul magisk yang ada di folder bin itu agak lumayan banyak cara bedainya kayak gini bro kalau misalkan kalian install modul magisk atau kalian install tweak sedangkan kalian harus menjalankannya itu lewat terminal emulator berarti itu masuk berarti itu tweak nya masuknya ke folder bin tadi kan gue install modul magisk lkt sedangkan modul magisk lkt itu cara menjalankannya lewat terminal emulator jadi file nya ada di file bin tapi kalau misalkan kalian tidak menemukan otomatis modul magisk lkt nya sudah bersih selanjutnya ada di folder initd folder initd ini yang paling banyak banget tweak dan modul magisk itu dijalankan makanya tidak sedikit kalau misalkan kalian install modul magisk atau kalian install tweak itu harus punya initd karena folder initd ini isinya itu tweak semua bro terus gimana bang cara menghapus modul magisk magnetar terus fde nah magnetar dan fde ini foldernya beda lagi tapi folder yang ada di internal kalian bisa gulir ke bawah disitu masih ada tulisan magnetar itu buat modul magisk magnetar kalian cukup hapus aja bagian folder nya langsung seperti menghapus file pada umumnya oke udah clear sekarang kita tinggal menghapus fde sedangkan fde kita harus pergi ke folder android disitu ada fde.txt kalian cukup hapus aja file nya kalau misalkan kalian tidak menghapus file tersebut otomatis modul magisk fde masih berjalan disini tweak nya juga masih beroperasi seperti biasa sedangkan modul magisk nya sama saya sudah di hapus oke sekarang kita langsung hapus aja file nya ini juga load juga tidak penting kita hapus juga dan kalau misalkan tweak dan modul magisk nya sudah dirasa bersih sudah tidak ada sisa di android kalian atau bisa kalian cek ulang lagi kalau misalkan sudah fix kalian bisa langsung restart hp nya dan masuk ke recovery di bagian recovery mode kalian klik icon seperti sampah kemudian akan tampilan seperti ini kalian cek list di bagian dalvik dan cache kalian cek list sesuai yang ada di video jangan sampai kalian cek list yang ada di bawahnya selanjutnya kalian swipe jadi ini bisa menghapus semua cache yang ada di android kalian mungkin nanti reboot nya juga bakalan sedikit lama kalau misalkan tweak dan modul magisk yang keras itu sudah kalian bersihkan dan kalian sudah cek juga di bagian modul itu tidak ada pasti ada sedikit perubahan di android kalian entah itu lebih smooth atau misalkan android kalian itu malah lebih dingin dari sebelumnya pas kalian belum bersihkan sisa modul magisk dan tweak ya kalian bisa lihat aja di video bagaimana cara saya menggulir file file jadi tidak terlihat melihat dan kalian juga bisa cek di bagian temperatur baterai dan temperatur cpu nya akan lebih dingin sebelum kalian waktu menghapus modul dan tweak sisa bagaimana bro sudah paham kan bagaimana caranya membersihkan tweak dan modul magisk sisa yang ada di android kalian jadi folder yang kalian tuju itu hanya folder data dan folder system dan kalian juga harus hafal tweak dan modul magisk apa yang kalian install jadi kalian lebih mudah menemukan folder dan file nya mungkin di bagian part 2 nya nanti gue bakalan share yang lebih gampangnya lagi bagaimana cara menghapus tweak dan modul magisk sisa yang ada di android oke bro sudah paham kan apa yang sudah gue jelasin kalau misalkan kalian suka dengan videonya silahkan kalian like kalian subscribe dan kalian share ke teman teman kalian kalau misalkan kalian tidak suka silahkan kalian dislike dan kalian berkomentar dengan bijak dan sopan oke gue left pamit undur diri sampai ketemu di video selanjutnya thank you bro selamat menikmati terima kasih